Kenapa apabila perempuan datang halangan wajib menggantikan puasa, tetapi kenapa ketika sholat tidak wajib menggantikan puasa? Sebulan berapa kali datang? Sekali. Ketika sholat tidak wajib menggantikan puasa, sebulan berapa kali datang? Sekali. Kalau disuruhlah perempuan menggantikan sholat, maka amat sangat berat beban bagi perempuan. Apalagi perempuan zaman sekarang mengurus anak, mengkodok sholat karena datang bulan, mencari nafkah pula lagi. Suami ini pula KDRT, perempuan yang dijadikan dari tulang rusuk, sekarang berubah jadi tulang punggung keluarga. Jadi perempuan hanya disuruh mengkodok puasa karena setahun cuma tujuh hari. Tapi kalau disuruh dia mengkodok sholat, setahun tujuh kali dua belas. Berarti lapan puluh empat hari, memberatkan. Allah tidak ingin memberatkan kamu. Allah ingin memberikan kamu kemudahan, bukan kesulitan. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dalilnya hadis Aisyah. Mana papan tulis tadi? Saya tahu siyah, datang satu orang. Ustaz, tidak ada itu kodok-kodok sholat. Tidak ada itu kodok sholat, Pak Ustaz. Kenapa kau bilang tidak ada kodok sholat? Ini dalilnya. Oh. 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 Ustadz mengatakan sholat Mesti dikodok Menurut saya tidak perlu Karena saya dapat hadisnya Hadisnya sahih Kami diperintahkan mengkodok puasa Kami tidak diperintahkan mengkodok sholat Kami diperintahkan mengkodok puasa Kami tidak diperintahkan mengkodok sholat Jelas kan? Jelas Habis itu saya tanya Kami di situ siapa? Pokoknya kamilah Pak Ustadz Kau tahu ini ucapan siapa? Tidak Ini ucapan Aisyah Ini ucapan Aisyah Kami diperintahkan mengkodok puasa Kami tidak diperintahkan mengkodok sholat Kau Aisyah apa? Ambulah Kami maksudnya kami perempuan Kami perempuan disuruh mengkodok puasa Kami tidak disuruh mengkodok sholat Dijelaskan dalam hadis Maka penjelasannya hikmahnya Karena puasa tak banyak Cuma tujuh Sedangkan ini Allah tidak mau memberatkan Yuridullah Makanya kalau membaca itu full Tahu Ucapan siapa? Bukan Kami perempuan Kau laki-laki apa? Aku laki-laki Pak Ustadz Kau tak masuk dalam Kenapa ketika Witir Raka'at terakhir Dibaca tiga surat Apakah boleh diganti Dengan bacaan surat lain? Kalau perintahnya kuat Wajib Perintahnya tak kuat Sunat Kalau larangannya kuat Haram Larangannya tak kuat Kalau larangannya kuat Haram Kalau larangannya tak kuat Makru Dah Berapa kotak? Perintahnya kuat? Perintahnya tak kuat? Larangannya kuat? Larangannya tak kuat? Tak disuruh Tak dilarang Yang makruh Jangan kau naikkan ke haram Yang sunat Jangan kau naikkan ke Yang wajib Jangan kau turunkan ke sunat Yang haram Jangan kau turunkan ke Nah Membaca sabbihis Kuliah Kulhu Itu masuknya kemana? Tahan Gimana kami bisa tahu Ini wajib Ini sunat Ini makruh Ini sunat Ini sunat Ini sunat Wakad Fikih islam Fikih islam Sulaiman Rashid Pesan ke Al-Fadino ke Indonesia 1935 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat dari al-azhad dari Lampung Hai tamat dari tawalib panjang-panjang sebelum itu ada lagi 1925 namanya Syekh Mahmud Yunus spesialis bahasa Arab Hai Mahmud Yunus Hai hebat-hebat orang Indonesia di zaman Belanda bisa orang ke Mesir kita udah merdeka ke Jakarta pun susah itulah kaji kita subuh ini mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah iman dan Islam akan sehat Zohid dan batin al-hazhil niyah untuk niat yang baik-baik Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Malik ia akan habudu ia akan astag inna swatan mustaqim Terima kasih telah menonton